Intro Usai gagal merebut Septian David Maulana dari PCS Semarang, Persibandung dipastikan akan tetap mencari pemain baru untuk squad Luis Mia pada musim depan. Sebelumnya Septian dirumorkan telah dibidik Persibandung usai pelatih Luis Mia menginginkan atmosfer yang kompetitif di dalam squadnya khususnya di posisi sayap. Namun rencana tersebut harus kandas setelah PCS Semarang mengunci Septian David Maulana dengan perpanjangan kontrak hingga tahun 2026. Menanggapi kegagalan tersebut, Direktur PT Persibandung Terry Cahyono menegaskan pihaknya akan tetap berusaha menciptakan squad yang ideal untuk pelatih Luis Mia. Proses transfer pemain masih terus berjalan, bisa ditunggu saja pengumumannya seperti apa. Setiap hari kami pasti mengumumkan perkembangannya mulai dari pemain yang diperpanjang atau pemain baru. Sejauh ini Persib memang baru mewujudkan dua pemain ideal yang diinginkan Luis Mia untuk berkompetisi di musim depan. Dua pemain tersebut yakni Rezaldi Hehanusa dan Rian Kurnia. Untuk pemain lainnya ditunggu saja pengumumannya tuntasnya. Versi Bandung, Santer dirumorkan mengincar striker gaek asal Madura United, Beto Gonsalves. Namun versi Bandung dipastikan gagal mendatangkan Beto, pasalnya Beto Gonsalves dipastikan tetap menjadi bagian Madura United untuk mengarungi Liga 1 musim depan. Madura United dipastikan mengamankan pemain naturalisasi berusia 42 tahun tersebut untuk musim depan. Madura mengumumkan mempertahankan pemain yang akrab di Sapa Beto itu melalui unggahan akun Instagram resminya at Madura United FC. Usia hanyalah angka, at Beto Gonsalves 9. Dipastikan tetap berjersi loreng merah putih. Catatan apik Beto selama memperkuat Madura pada Liga 1 musim lalu nampaknya menjadi faktor utama tim berjudul Klaskar Sapi Kerap mempertahankannya. Beto memiliki catatan ciamik bersama Madura, mencetak 46 gol, 18 asis, dengan hanya mendapatkan 3 kartu kuning. Artinya, Persib tidak mungkin lagi membentuk trio striker, Ciro Alves, David Dasilva, dan Beto Gonsalves tuntasnya. PSSI merespon soal timnas Indonesia yang akan melawan juara dunia Argentina di laga persahabatan FIFA Match Day pada Juni mendatang. Timnas Argentina dilaporkan bakal melakukan tour Asia dalam rangkaian FIFA Match Day edisi Juni 2023. Menurut media Argentina, tim Tenggo bakal melakoni pertandingan melawan Cina dan Indonesia. Ia juga mengabarkan bahwa Cina tidak segan mengeluarkan uang dengan jumlah banyak untuk bertanding menghadapi Argentina. Jurnalis Gaston Edul mengatakan bahwa timnas Argentina akan bertanding masing-masing satu laga kontra Indonesia dan Cina. Wakil Ketua Omong PSSI, Zainulina Amali, memberikan respon tentang pemberitaan Argentina yang dikabarkan menghadapi timnas Indonesia dalam laga uji coba. Menurutnya, timnas Indonesia sejatinya dipastikan akan menghadapi Palestina. Amali menjelaskan, duel timnas Indonesia menghadapi Palestina dijadwalkan berlangsung di Stadion Glora Bung Tomo pada 14 Juni. Terkait timnas Indonesia menghadapi Argentina, Amali belum mengetahui secara pasti. Tentang kehadiran timnas Argentina ke Indonesia belum dapat saya konfirmasi. Yang jelas, Pak Erick Thohir sedang mengusahakan beberapa timnas negara-negara yang sudah maju sepak bolanya, dapat datang ke Indonesia untuk menghadapi timnas Indonesia, tuntasnya.